Minggu lalu adalah minggu yang penuh ketegangan di banyak negara. Gazprom Rusia melakukan pembatasan gas yang menyebabkan harga gas dunia naik hingga 40%. Penerbangan di Jerman mengkansel lebih dari 1.500 penerbangan yang membuat bandara Jerman kacau. Kemudian, Nancy Pelosi, ketua DPR Amerika akan mendarat di Taiwan. Dan hal ini diancam oleh Tiongkok bahwa pesawatnya Nancy Pelosi akan ditembak. Kemudian, kekeringan parah di Eropa. Cuaca panas di Eropa membuat pendaratan pesawat dengan kode Welcome to Hell. Sebungan dengan hal itu, pelajaran bernegara menjadi harus dikebut. Pemahaman bernegara yang seharusnya memakan waktu 9 bulan dikalikan 12 jam per hari keilmuan di lemhanas. Demi membekali patriot proklamasi sahabat New Mind lewat Youtube. Para nasionalis sahabat New Mind ini harus juga memiliki ilmu bernegara yang berjumlah 5.000 jam. Video narasi ini semua, kita gaspol. Kita kembali melanjutkan video sebelum ini yang mengingatkan ada 7 hal yang membuktikan bahwa Amerika bukan negara terhebat di dunia. Indonesia hanya dengan merubah Old Mind dan mengganti Old Guys. Garansi, kekuatan Indonesia bisa di atas Amerika. Kita buktikan. Pertama adalah rakyat Amerika, 200 juta populasi atau 63 persen. Mereka hanya hidup dari paycheck ke paycheck. Artinya, kebutuhan mereka hanya bisa untuk hidup harian tanpa kerja. Mereka tidak bisa hidup layak dan pekerjaan di Amerika saat ini semakin kurang tempatnya. Buktinya, lebih dari 2 juta rakyat Amerika hidup gelandangan, hidup di jalan. Lebih parah dari kehidupan di Afrika sekalipun. Kemudian rendahnya gaji di Amerika dibandingkan dengan biaya hidup. UMR Amerika dalam 1 bulan hanya untuk bisa hidup 2 minggu di Amerika. UMR Indonesia bisa untuk hidup 1 bulan. Memang angkanya besar di Amerika, 7 dolar per jam. Namun, mereka kerja 40 jam seminggu, 160 jam sebulan. Pendapatannya hanya untuk setengah biaya hidup. Hidup yang wajar di Amerika. Kita akan menceritakannya. Alasan selanjutnya, yang nomor 3. Yang bisa mengatakan saat ini Amerika bukan negara terhebat di dunia. Namun, kita mundur sedikit agar pemahamannya masuk. Di beberapa video yang lalu, Bos menginformasikan bahwa Amerika ketika melepas emas dari jaminan dolar, maka Amerika mendadak menjadi negara kaya, sangat kaya. Karena semua proyek dibangun di Amerika, ada uangnya. Hal itu terjadi sejak Agustus 1971. The years of 1971. Ini akan ada video khusus mendetailkannya. Secara sekilas, kita jelaskan di sini. Sebelum era 1971, setiap kenaikan top of pyramid 5% pendapatannya. Middle pyramid naik 4%, bottom of pyramid naik 3%. Itu adalah rata-rata kenaikan dalam setahun. Namun, setelah tahun 1971, di Amerika, top of pyramid naik 20%. Middle of pyramid naik 4%, bottom of pyramid naik hanya 1%. Jadi, bottom of pyramid sampai kapanpun akan selalu miskin. Karena pendapatan mereka di bawah kenaikan inflasi. Dan itu terus membesar jarak antara top of pyramid atau top 3% population dengan middle population yang 17% dan yang 80% kelaparan di bawah. Di Amerika, bahkan top 1% itu memiliki 90% American wealth. Top 1% Amerika itu adalah globalis cabal, para oligarch, dan politisian. Globalis cabal adalah oligarch level dunia. Seperti big pharma, perusahaan obat-obatan, perusahaan pangan, perusahaan energi, perusahaan digital informasi, dan lain sebagainya. Yang mereka bisa menyetir banyak negara, banyak pemerintahan dunia dengan tentaranya, negara Amerika. Mengapa Amerika menjadi negara kaya sejak tahun 1971? Karena negara lain harus menggunakan dolar Amerika sebagai devisa negaranya. Harus menggunakan dolar sebagai alat transaksinya yang terpercaya. Dan satu-satunya dolar itu. Juga dolar itu pertama dicetak di Amerika untuk proyek di Amerika. Yang menerima adalah para globalis cabal. Yang kemudian uang tadi keluar dari Amerika dipinjamkan negara lain di seluruh dunia. Instrumennya World Bank dan IMF. Negara yang berhutang. Tujuannya cuma satu. Supaya mereka terjerat hutang selamanya dan menjadi taat, taklit, dan takluk dengan Amerika. Kita ke alasan berikutnya. Mengapa Amerika bukan negara terhebat? Karena rakyat Amerika 80% memiliki hutang pribadi yang sangat besar. Mereka adalah rakyat yang menggunakan uang yang belum mereka miliki dengan kredit card instrumennya. Kepemilikan kredit card dan juga housing mortgage atau pinjaman rumah. Semua dipermudah. Juga biaya sekolah yang tinggi. Dijebak dengan kemudahan. Student loan. Pinjaman untuk biaya sekolah yang semuanya membuat rakyat Amerika sejak kecil, sejak muda dijerat hutang. Sekolah adalah doktrin kasar. Dimana seakan-akan ada doktrin isi kepala semua orang untuk kaya harus sekolah setinggi-tingginya. Untuk sekolah bisa pinjam student loan, nanti dibayar kalau sudah bekerja. Yang sistem ini dibuat untuk membuat rakyat jadi budak uang para globalis cabal. Oke sahabat, untuk mempermudah diskusi. Globalis cabal kita singkat menjadi cabalis. Oke setuju ya? Kita lanjut. Rakyat Amerika dibuat bukan untuk membelanjakan uang yang didapat, tetapi membelanjakan uang yang belum didapat. Hutang pribadi atau personal loan itu adalah penyakit masyarakat yang didukung oleh sistem pemerintahan Amerika yang dibelakangnya adalah para cabalis. Saat ini hutang pribadi rakyat Amerika kepada sistem keuangan di Amerika sejumlah 28,5 triliun dolar nilainya. Ini nilai sangat gila. Rakyat dikunci dengan sistem yang sadis ini. Kapan hutang ini bisa terbayar? Tidak akan pernah mungkin. Memang ditrap, memang dijebak rakyatnya untuk selamanya berhutang. Bekerja untuk penghutang. Inilah cara kerja oligar dan cabalis di belakang negara Amerika. Dunia dihutangin agar menjadi budak dolar. Ide ini juga diambil Tiongkok sejak 1989. Printing money. Namun Tiongkok belajar bukan rakyat yang dikasih personal loan, tetapi BUMN-nya dimodali. Untuk membangun Tiongkok dulu. Baru sejak 2013, dengan BRI atau Belt Road Initiative Uang Tiongkok dan Proyek Tiongkok, buat bangun negara-negara di luar Tiongkok untuk mengalirkan uang ke luar Tiongkok. Namun Tiongkok improvisasi bukan yuan yang keluar, tapi produk, teknologi, dan SDM-nya Tiongkok. Jadi sahabat mulai mengerti negara apa yang disebut negara tidak berdaulat. Negara yang tidak berdaulat adalah negara yang menjadi korban sistem hutang, penerima pinjaman, dan penerima produk serta proyek negara lain demi pengambilan sisa-sisa recehan dari kotak sampah negara besar setelah mereka berpesta porak. Semoga faham. Terima kasih telah menonton!